Film komedi tentu menjadi tontonan favorit publik karena plot yang ringan dan menghibur. Gak cuma itu, penulis taskanya pun menciptakan dialog kocak yang sukses memocok perut. Film komedi semakin berwarna karena para pemainnya TGC bertingkah ajaib. Namun, soundtrack film komedi pun membekas di hati pemirsa karena musikan dan lirik yang unik. Lagu-lagu ini bahkan membuat pendengar ngakak karena teringat adegan kocak di filmnya. So, apa saja soundtrack film komedi yang masih terminyang-nyang hingga kini? Yuk, tonton habis video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Lagu Andecha Andechi menjadi salah satu soundtrack film komedi Indonesia yang viral. Lagu itu dinyanyikan ulang oleh Kasino dan Elvi Sukaisi sebagai soundtrack film pertama Wargob DKI, Mana Tahan. Selain musik yang asik, lirik lagu Andecha Andechi melapati telinga pendengar karena permainan kata seperti berpantun. Tadi sangka, lagu Cindai milik Siti Nurhaliza menjadi salah satu soundtrack film My Stupid Boss. Sang sutradara, Upi Apianto, memang sengaja memilih lagu itu karena terkenal di Malaysia dan Indonesia. Pasalnya, film tersebut memang dipromosikan ke dua negara tersebut. Lagu Cindai yang isi listemi itu dinilai cocok dengan plot filmnya. Gajumma Cindai, film My Stupid Boss juga memiliki soundtrack ikonik lainnya. Lagu Nuansanan Elok milik Bambi Gusti terpilih sebagai soundtrack penutup film tersebut. Usut punya usut, penulis novel My Stupid Boss membeberkan kalau Nuansanan Elok memang sengaja dibuat untuk film itu. Liriknya yang sederhana namun mengikat membuat pemersah film tersebut auto terngiang-ngiang lagu Nuansanan Elok. Ada pula soundtrack film Get Married yang berjudul pandangan pertama ikutan booming begitu dirilis. Apalagi lagu tersebut dinilaihkan oleh sang aktris utama Nerina Zubir yang berbuat dengan slang. Dengan musik rock yang indah, lirik lagu pandangan pertama pun dibuat sesuai alur cerita Get Married. Selain jadi pemain, Isdahlia juga ikut mendendangkan soundtrack film untuk terlalu tampan. Memiliki judul yang sama dengan film, lagu terlalu tampan menonjolkan lirik dengan diksi indah sesuai plotnya. Lagu terlalu tampan punya musik ceria sehingga enak untuk didengarkan. Awalnya, lagu Parampampam dinyanyikan oleh bandit yang cutar. Namun, lagu tersebut dinyanyikan ulang oleh Gamaliel, Audrey, cantika untuk soundtrack film Cek Toko Sebelah. Arasemen asik Gamaliel CS membuat Parampampam sangat cocok dengan scene ikonik di film Cek Toko Sebelah. Tadi sangka-sangka, lagu hits Roma Irama yang berjudul Judy muncul di film Comic-A Casino Kings. Lagu itu dinyanyikan ulang oleh para bintang filmnya dengan versi lebih pop daripada versi aslinya. Lagu Judy langsung membekas di hati pemirsa karena filmnya mempunyai adegan ikonik di casino. Selain bintang utama, Tatiana Safira juga menyanyikan soundtrack film Sweet 20. Ia mendaur ulang lagu payung fantasi milik Pink Selamet pada tahun 1959. Payung fantasi versi Tatiana ini lebih rock dari versi aslinya namun tetap easy listening. Lagu tersebut sering ditampilkan saat sang pemeran utama wanita nge-band. Lagu superstar milik Ardito Pramono juga terpilih untuk menjadi salah satu soundtrack film Pretty Boys. Lagu itu berkisah tentang seseorang yang terobsesi populer dan menjadi idola semua orang. Makna lagu superstar dianggap mampu mewakili tema besar film Pretty Boys. Ditambah lagi, lagu ini menonjolkan suara piano dan trompet, sehingga superstar semakin enak didengar. Sebagai aktor utama, Dodit Mulyanto juga menyanyikan soundtrack film Cinta Itu Buta. Komikat serba bisa ini menyanyikan lagu Darling yang menekankan petikan gitar dan tabuhan gendang. Gak cuma itu, lirik lagu Darling yang kocak dan nyeleneh membuat pendengar auto teringat adegan kocak di filmnya. Nah, itulah sederet soundtrack film komedi Indonesia yang sukses bikin terngiang-ngiang. Soundtrack film mana nih yang paling membuatmu terhibur? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru dari film, lagu, dan artis tanah air, cek di wawukeren.com ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita.